Pemirsa pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi membuat banyak UMKM di Jawa Barat bangkit di masa pandemi COVID-19. Kejelian melihat potensi pasar pun menjadi salah satu faktor penting. Bahkan ada pula UMKM yang beralih ke pembuatan masker, kini omsetnya mencapai ratusan juta rupiah, sehingga pekerjanya yang sempat mengalami penurunan upah pun kembali dipekerjakan dengan upah penuh. Eva Dawalul merupakan salah satu perajin yang bangkit setelah terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Kejeliannya melihat potensi pasar masker pun membuat UMKM-nya yang sempat terpuruk bangkit kembali sejak akhir Maret 2020. Menurut Eva, sebelumnya dirinya hanya membuat masker dengan bahan sisa-sisa pembuatan busana bordir. Tapi kini dengan tingginya permintaan masyarakat, dirinya justru harus membeli bahan baku untuk membuat masker tersebut. Kini omset penjualan masker bordir tersebut sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan, sehingga karyawannya yang sempat bekerja secara safe dan mengalami pengurangan upah, kini bisa kembali bekerja penuh waktu dengan upah penuh pula. Itu kalau untuk pembunuhan masker ini ya, alhamdulillah ya berkah untuk ini, untuk keadaan pandemi ini, kita yang di luar bogaan kami, yang tadinya saya hanya berniatan untuk mempertahankan usaha saya, dan yang terutama itu saya punya kewajiban untuk karyawan saya supaya mereka tidak dirumahkan. Itu aja niat saya gitu. Saya nggak bisa, saya nggak minta lebih ke Allah, tapi alhamdulillah berkah untuk semuanya bukan hanya mempertahankan dengan karyawan saya, tapi alhamdulillah di luar banget mas ini omsetnya sampai ratusan juta dalam satu bulan. Hanya masker aja ya? Hanya masker aja. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Hera Wanto mengatakan, di masa pandemi COVID-19, semua sektor mengalami dampak negatif, apalagi UMKM yang banyak mengandalkan outlet pariwisata. Kurangnya mobilitas manusia menjadi salah satu dampak pandemi COVID-19, sehingga jumlah pengunjung ke destinasi wisata pun berkurang. Karenanya dirinya berupaya agar para UMKM mengembangkan outlet digital dan jeli melihat peluang di dunia usaha. UMKM yang mau dan mampu bangkit tersebut menjadi nasabah potensial untuk diberikan bantuan pembiayaan oleh perbankan. Tapi begini, bahwa perbankan dalam hal pandemi ini, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hati ini, tentunya tidak bisa sembarangan memberikan pembiayaan-pembiayaan. Tetapi adalah memberikan pembiayaan kepada debitur-debitur yang potensial. Dan ternyata, dalam masa pandemi ini, perbankan khususnya di Jawa Barat tetap menemukan obyek-obyek pembiayaan, nasabah debitur-debitur yang potensial untuk itu, yang memenuhi kaedah kehati-hatian. Ini sebagai kita tadi contohkan, kita display kemudian bisnis matching penandatanganan pembiayaan-pembiayaan dari beberapa kantor perbankan di Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Bidang Daya Saing Dekra Nasda Jawa Barat, Beni Bahtiar, mengatakan, saat ini dunia sedang membutuhkan produk kehasan. Hal tersebut menjadi peluang UMKM di Jawa Barat untuk membaca potensi pasar dengan kualitas standar dari importir. Dan tentunya tadi juga Pak Helwan dan MNU juga dari sisi pembiayaan kita tetap disupport. Itu juga kami sangat berterima kasih Dekra Nasda. Kenapa? Karena UMKM ini akan tumbuh, tumbuh dan terus-terus tumbuh. Karena ternyata hari ini, dunia ini sedang membutuhkan produk-produk kehasannya. Indonesia itu memiliki itu. Sebagai salah satu contoh, kami pernah berkunjung ke Bajuwangi. Jepang hari ini sudah memanfaatkan alat-alat untuk kebutuhan sehari-harinya, makan dan lain sebagainya, itu kepada alat-alat yang alami, back to nature. Nah itu seperti kayu dan lain sebagainya. Dan itu sumber daya ini ada di kita, di Indonesia. Nah tentunya ini juga peluang-peluang yang cukup besar bagi UMKM di Jawa Barat untuk mereka melakukan, harus mampu membaca potensi pasar seperti bagaimana. UMKM menyediakan lebih dari 90% lapangan pekerjaan dan memberikan sumbangan sekitar 60% terhadap produk domestik bruto. Karena potensinya sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19 untuk mendorong UMKM bangkit di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia bersama Himpunan Bank Negara atau Himbara di Jawa Barat pun telah menyalurkan anggaran yang cukup besar melalui berbagai cara, salah satunya melalui karya kreatif Jawa Barat dan Indonesia.